Sebuah perusahaan Amerika, ABIBOO, menyusun rencana membangun lima kota di planet Mars. Tidak tanggung-tanggung, ABIBOO bahkan berencana membangun lima kota di planet tersebut. Tiap kota diperkirakan memiliki kapasitas sebanyak 200 ribu hingga 250 ribu manusia. Total akan ada sejuta manusia yang dapat ditampung. Di kutub Interesting Engineering yang pertama kali dibangun adalah kota Nuwa. Kota ini dibangun di sepanjang dan di sisi tebing kolosal. Tempat itu sengaja dipilih agar orang-orang yang tinggal di Mars nantinya dapat memiliki akses ke sinar matahari tanpa mengambil risiko paporan berlebihan terhadap ancaman mematikan radiasi kosmik. Proyek tersebut tidak dikerjakan dalam waktu dekat ini namun pada tahun 2054 nanti. Diperkirakan manusia dapat pindah ke pemukiman pertama pada tahun 2100 nanti. Sebagian besar rendering baru kota Nuwa menggambarkan interior ruangan dan apakah target tahun 2100 adalah perkiraan yang realistis siap untuk dikompetisikan. Dari siaran pers disebutkan bahwa ABIBOO melakukan pekerjaan dengan mempertimbangkan bagaimana kota di Mars dapat berfungsi dan pada akhirnya menjadi makmur. Sisi tebing di planet merah akan memungkinkan pemukim untuk tinggal di rumah pribadi dengan area lain yang berkomitmen untuk tujuan pertanian dan energi di mana orang dapat memelihara ternak atau menghasilkan energi dari matahari. Tujuannya adalah untuk membangun peradaban mandiri di permukaan Mars yang mampu bertahan tanpa perlu terus-menerus mengangkut pasokan dari bumi. Tetapi rencana pasti tentang bagaimana hal ini akan terjadi masih belum terlihat. Tapi perjalanannya akan sulit. Atmosfer Mars kurang dari 1% di bumi. Suhunya cukup dingin untuk melelehkan air mata yang pasti akan keluar dari seseorang yang terpapar radiasi mematikan yang akan secara serius membakar kulit apapun yang terpapar sinar kosmik. Kami harus melakukan banyak analisis berdasarkan komputasi dan bekerja dengan para ilmuwan untuk mencoba memahami keadaan apa yang akan kami hadapi. Kata Alfredo Munoz, pendiri studi arsitektur ABIBOO. Kami harus menghadapi tantangan yang sangat spesifik dengan kondisi Mars. Salah satunya gravitasi yang hanya sepertiga dari gravitasi di bumi, tambahnya. Namun untungnya ada CO2 dan air di permukaan Mars. Kota masa depan di Mars mungkin tidak bergantung pada bumi. Air adalah salah satu keuntungan besar yang ditawarkan Mars sangat membantu mendapatkan bahan yang tepat untuk konstruksi, kata Munoz. Pada dasarnya, dengan air dan CO2, kita dapat menghasilkan karbon. Dan dengan karbon, kita dapat menghasilkan baja, ujarnya. Secara kritis, ABIBOO berencana hanya menggunakan bahan bersumber dari Mars untuk membangun kota pertama di planet ini. Proyek kota Mars baru terlibat dalam proyek ilmiah yang lebih besar yang diselenggarakan oleh The Mars Society dari Carl Sagan hingga Robert Zubrin. Dan dari penggamar Mars hingga CEO SpaceX Elon Musk minat jauh dari memudar. Sementara beberapa perkiraan dari Mars tampaknya sedikit tidak realistis dengan jaringan S.O.NET yang merupakan tim ilmuwan dan akademisi internasional. Pembelajaran yang kami peroleh dengan pengembangan kota yang sepenuhnya berkelanjutan di Mars memberi kami begitu banyak ide dan wawasan tentang hal-hal yang dapat kita lakukan secara berbeda di bumi, jelas Munoz. Banyak orang yang sangat bersemangat membangun keberadaan manusia yang substansial di Mars. Sensus berkembang bahwa kota manapun di masa depan di Mars pada akhirnya harus mandiri. Jika tidak, orang-orang Mars di masa depan tidak akan pernah mencapai kemerdekaan dari bumi.